Intro Saudara-saudari yang terkasih masih bersama saya Sustar Domisia SMFA dalam renungan Komsos Menyapa Pada hari ini kita merenungkan Injil Lukas 45 ayat 33 sampai dengan ayat 39 Tentang hal berpuasa Orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang puasa Mereka mempertanyakan mengapa murid Yohanes dan murid orang Farisi berpuasa Sedangkan murid-murid Yesus makan dan minum Yesus menjawab dengan menggunakan perumpamaan yang sangat dekat dan akrab dengan kehidupan mereka saat itu Yaitu tentang perjamuan bersama dengan pengantin dan kebiasaan orang menyimpan anggur Dengan jawaban seperti itu Yesus mau mengatakan bahwa Puasa bukan pertama-tama ditentukan oleh waktu Pelaksanaannya bukan hanya soal makan dan minum Puasa adalah melepaskan keinginan-keinginan kita dari hal-hal duniawi yang membuat kita jauh dari Tuhan dan yang membuat kita jauh dari sesama Puasa adalah salah satu latihan rohani yang menjadi sarana bagi kita untuk mengendalikan diri dari keinginan-keinginan yang tidak baik Maka dengan demikian hati kita terbuka dan mau dibentuk oleh Tuhan sendiri Dalam kehidupan kita sehari-hari Terkadang kita seperti orang Farisi Melaksanakan peraturan lebih pada suatu kewajaran Tidak dengan ketulusan hati Kita sudah merasa nyaman dan mapan dengan kebiasaan-kebiasaan lama Sebagaimana dikatakan dalam bacaan hari ini Anggur yang tua itu baik Artinya kebiasaan lama itu sudah nyaman dan mapan dalam diri kita Orang Farisi berpegang teguh pada aturan lama Mereka sibuk dengan penampilan luar yang kelihatan padahal hatinya lain Maka saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Mari kita mohon rahmat Tuhan untuk memampukan kita Membuka hati atas rencana dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita Dan semoga peraturan yang kita dapat di dalam kehidupan bersama Di dalam kehidupan mengerja Membantu kita untuk mencapai kebaikan, kebahagiaan, kedamaian Dan membebaskan kita sehingga yang terjadi adalah kehendak Tuhan Maka dengan demikian dengan rahmat dan bantuan Tuhan Kita mampu melaksanakannya Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton!